Intro Ketemu lagi dengan saya Andi Gawijaya Mungkin ada yang nanya nih kok jarang ngevlog ya sekarang Sebenernya sih bukan jarang ngevlog Saya sekarang lagi banyakan di minivlog Minivlog saya tuh ada di Instagram Kalau misalnya temen-temen follow saya di Instagram Itu pasti akan ngeliat tuh Saya update banget untuk Instagram Stories Nah disanalah kehidupan sehari-hari saya Kayak misalnya saya lagi ngapain dan segala macem Itu pasti adanya disana Jadi secara up to date Kalau misalnya vlog seperti ini kan Saya harus edit dulu ya Jadi harus di edit Harus apa namanya Upload dulu Nah kalau di Instagram saya langsung Tapi bukan berarti saya tinggalin vlog ya Oh enggak Enggak saya tinggalin kok Justru saya makin sering update banget vlog Vlog di Youtube ini Nah Mungkin ada juga yang nanya nih aktivitasnya Ngapain saja sih Aktivitas saya tiap hari ini adalah jalan-jalan Kejaannya Just kidding Aktivitas saya kebanyakan lagi membangun Sebuah relationship Atau networking Dengan banyak orang Dan saya juga lagi kebanyakan workshop Dan saya juga lagi kebanyakan workshop Kemudian lagi banyak training Hari ini aja saya ketemu Dengan salah satu klien Calon klien tepatnya Dia ini jemaat Ya jemaat Untuk gereja katolik Nah Yang lagi Pengen membuat sebuah workshop Digital marketing Bayangin Gereja aja sekarang Sudah mulai masuk Untuk mengedukasi jemaatnya Dalam hal digital marketing Pertanyaan saya adalah Bagaimana dengan anda Yang sekarang ini Yang melihat ini Oke Nah Yang kedua Saya juga melihat Banyak sekali sekarang Perkembangan Perkembangan digital marketing Di Indonesia Khususnya itu Yang sangat-sangat-sangat maju sekali Maju banget malah Maju banget dan Dan Mereka gak tau harus kemana Nyari tempat belajarnya Dan Saya lagi nyiapin Kampus Namanya kampus online Khusus orang-orang yang pengen Belajar tentang digital marketing Nah Lagi siapin materinya Semuanya Pelajarannya Dan akan launching Kalau gak bulan Ini Pertanyaan bulan ini Bulan depan mungkin Jadi saya lagi ngebut banget Makanya saya jarang banget update Karena banyak hal yang harus saya Siapkan semuanya Oke Nah Saya baru selesai meeting tadi Dengan Si jemaat ini Pengeja yang di Satu Gerija Katolik Di Blok M Dan kemungkinan mereka akan Buat workshop Dan kerennya Mereka akan buat workshop Digital marketing Dan social media marketing Untuk jemaatnya Dan juga untuk Tim parodi yang ada disana Keren ya Nah saya justru berharap juga Jangan hanya gereja Teman-teman nih Teman-teman yang Yang pengen belajar digital marketing Ayo Ayo Come on Saya ngajak Untuk 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 belajar Jangan cuman Ya ke siapapun terserah Jangan cuman hanya jadi Penonton Tapi juga jadi pelaku Oke Digital marketing gak susah kok Gak susah Apalagi kalau misalnya Teman-teman Atau anda sendiri Itu Belajarnya di tempat saya Di AWK Academy Itu bahkan Banyak yang heran Ternyata digital marketing Itu gak susah Gak susah banget Oke Ini saya lagi mau siap-siap dulu Untuk pulang Kemudian ada pekerjaan Yang harus saya selesaikan Saya harus bikin Persiaping webinar Selanjutnya lagi Nah Setelah itu Saya akan kasih tips Tips berikutnya Oke sampai disini dulu Vlognya Oh ya Jangan lupa Mungkin saya akan jarang banget Update yang AWK Vlog But Saya akan setting update Di mini vlog saya Itu udah pasti Di Instagram stories Nah kalau buat yang mau Ikutin Bisa ke Instagram Slash Andika Wijaya A-N-D-H-I K-A Wijaya Itu bisa lihat disini Oke Oke Sampai jumpa di Instagram stories saya ya Bye-bye Akhirnya udah sampai di rumah Saya lanjutin yang tadi Sebenernya Bukannya Udah gak update lagi AWK Vlog Tapi Saya lebih banyak Ke mini vlog Kalau mini vlog itu Enaknya Saya gak harus mikir Gak harus Gak harus edit Karena tinggal Ngambil situasinya sekarang Dan langsung aja Posting Nah untuk mini vlog sendiri Saya pakai Instagram stories Oke Kenapa disebut mini vlog Karena harian Jadi enak Jadi harian Hitungannya juga Second So I can post anything So I can share anything also Jadi banyak banget Em Yang bisa saya sharing disana Nah Apakah AWK Vlog akan mati Enggak Saya cuma lagi mencari kontennya Saya lagi mikir begini Saya justru lagi mikir begini ya Kalau Kalau teman-teman setuju Bisa kasih komentarnya Di komentar Saya justru lagi mikir Apakah AWK Vlog Akan saya buat Kayak conversation Kayak apa ya Kayak apa yang saya pikirkan Kayak mastermindnya saya Kayak misalnya nih Sekarang saya lagi Membangun Satu Satu Network Makanya saya lebih banyak Relationship Keluar Nah Apa yang ada di pikiran saya Kayak misalnya Kenapa sih Enggak Enggak Kenapa sih Digital marketing itu Cuma monoton gitu Kan banyak Sebenarnya digital marketing itu Masih bisa dimanfaatkan Ke beberapa area Nah mungkin Pembahasannya seperti itu Untuk AWK Vlog Tapi Berbeda dengan Digitex Tok Oke Digital dan teknologi Tok Mungkin berbeda dari itu Soalnya kalau misalnya Digitex itu Lebih ke Lebih ke Apa ya Lebih Pembahasannya lebih berat Soalnya Kita ngomong soal digital dan teknologi Tentunya Tapi kalau misalnya AWK Vlog Mungkin Akan kesana Tapi lebih Ke Apa yang saya pikirkan gitu Kayak misalnya ide-ide Atau mungkin Saya pengen berbagi Kepada teman-teman itu Tentang Plan Plan-plannya saya Bisnis saya Apa yang saya jalankan Kemudian alasan-alasan saya Kenapa Menjalankan bisnis tersebut Mungkin lebih kesana Jadi lebih ke sharing Gitu Tapi kalau misalnya Teman-teman mau Ngikutin Perjalanan seharian Itu mungkin bisa Follow Saya di Instagram stories Atau follow saya di Instagram Ya Itu Mungkin 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 itu akan lebih Enak Kenapa Di Instagram stories Teman-teman bisa langsung Send message Gitu Mungkin itu Mungkin itu juga Alasan saya Kenapa AWK Vlog itu Jarang sekali Di update Lebih banyak Kayak Ya lebih banyak Kayak Digital 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 Teknologi Talk Atau lebih banyak Sekarang tanya Coach AWK Gitu Mungkin Alasannya itu Tapi gak menentu Kemungkinan Suatu hari Saya akan update Konten AWK Vlog Menjadi lebih personal Kayak misalnya Tentang keluarga Tentang yang lain-lainnya Itu juga gak menentu Kemungkinan sih Karena Saya lagi memikirkan Saya lagi memikirkan Sebuah Apa yang namanya Saya lagi memikirkan Dan lagi mempersiapkan Untuk nge-vlog Dan mati Saya gak mau Tertutup Dan mati gini Saya gak mau Tertutup Dan mati Ya Kalaupun siap Apakah Istri dan anak saya Siap Untuk Untuk terbuka Mulai vlog Karena kan vlog itu Harus daily Contohnya Harus daily Dan Dan Itu juga Menyangkut Dengan Istri dan anak saya So Apakah mereka Privacy-nya Nyaman Apa enggak Karena Kalau misalnya Saya Mulai vlog lagi Berarti Kegiatan rumah Juga pasti akan Kena Imbasnya Kan Udah harus Tutupin lagi Jadi saya lagi Mikir Begitu deh Saya lagi Mikirin Arah kesana Arah kesananya Banyak banget Sebenarnya Yang pengen Saya sharing Pokoknya Banyak banget deh Gak cuman Tentang Apa yang Saya pikirkan Bisnis saya Itu seperti apa Terus Alasan Kenapa Harus Follow saya Kemudian Bebagai macam Strategi Banyak banget Banyak banget Yang bisa saya sharing So mungkin Itu aja Alasan kenapa AWK vlog Jarang di update Bukan berarti Saya gak ngevlog Tapi saya mulai Berari ke Minivlog Ya Jadi Kalau misalnya Mau ikutin saya Di minivlog Bisa aja Follow instagram Saya Itu ada Di sini Oke Ada di sini Jadi follow aja Oke Nah mungkin Sampai sini dulu Alasannya kenapa AWK vlog Jarang banget Di update So See you In another video Oke Bye bye guys Sampai jumpa